Bertransaksi di semua produk dalam satu akun Broker resmi nomor satu di Indonesia Mudah, cepat, aman, dan legal Hanya ada di First Step Future Belajar, mencoba, dan berhasil Halo, balik lagi bersama aku Desi di AMA, Ask Me Anything Berbicara masalah arus kas perusahaan Yang disebut juga jendela menuju kesehatan finansial Arus kas merupakan indikator penting bagi kesehatan finansial suatu perusahaan Ibarat aliran darah bagi manusia, arus kas mencerminkan pergerakan uang masuk dan keluar dari perusahaan Dengan menganalisis arus kas, Anda dapat menilai kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional, melunasi hutang, dan berinvestasi untuk pertumbuhan Lalu mengapa arus kas penting? Yang pertama yaitu menilai kemampuan membayar Arus kas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas sehari-hari seperti penjualan produk atau jasa Hal ini penting untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya seperti gaji karyawan, tagihan, dan cicilan hutang Yang kedua membiayai pertumbuhan Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendanai proyek baru, akuisisi, atau ekspansi bisnis Yang ketiga memahami stabilitas keuangan Arus kas bebas menunjukkan kas yang tersisa setelah semua pengeluaran dan investasi dilakukan Arus kas bebas yang positif menunjukkan stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan modal kepada investor melalui dividen atau pembelian kembali saham Yang keempat yaitu menilai efektivitas manajemen Arus kas dapat membantu menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan liabilitas perusahaan Ada tiga jenis arus kas utama Yang pertama itu ada arus kas operasi Di sini menggambarkan kas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis inti perusahaan seperti penjualan produk atau jasa Yang kedua arus kas investasi Menggambarkan kas yang masuk dan keluar dari investasi perusahaan seperti pembelian atau penjualan aset tetap Dan yang ketiga arus kas pendanaan Di sini menggambarkan kas yang masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan perusahaan Seperti penerbitan saham atau obligasi, pembayaran dividen, dan pembayaran hutang Nah berikut adalah analisis arus kas juga ada beberapa Yang pertama bandingkan arus kas dengan periode sebelumnya Amati tren arus kas dari waktu ke waktu untuk melihat apakah perusahaan mengalami pertumbuhan, stagnasi, atau penurunan Nah yang kedua ada periksa rasio arus kas Hitung rasio arus kas untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan seperti rasio cakupan bunga, rasio konversi kas, dan rasio arus kas bebas terhadap ekuitas Nah yang ketiga bandingkan arus kas dengan anggaran Bandingkan arus kas aktual dengan anggaran perusahaan untuk melihat apakah perusahaan mencapai target keuangan Nah bisa kita tarik kesimpulannya bahwa arus kas merupakan alat penting bagi investor, kreditor, dan juga manajemen perusahaan Untuk menilai kesehatan, keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional dan mencapai tujuan pertumbuhan Dengan menganalisis arus kas, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan memahami kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan Tips tambahan dari aku Yang pertama, gunakan laporan arus kas yang teraudit untuk memastikan akurasi data Yang kedua, bandingkan arus kas perusahaan dengan industri yang sama untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang kinerja keuangannya Yang ketiga, pertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan seperti kondisi ekonomi dan persaingan Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax